Dengan ucakan bismillahirrahmanirrahim Suplai air baku dari embung gemuruh Dabu Singkep Lingga menggunakan pipa sejak tahun 1974. Hal ini membuat suplai air sering terganggu di mana banyak terdapat kebocoran pipa yang sudah mulai menuak. Groundbreaking, pengerjaan optimalisasi pipa PDIM Tertal Lingga ini dilakukan peletakan batu pertama dengan menggunakan sumber anggaran APBN sebesar 8,9 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 270 hari kalender. Kepala SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air BWSS Kepri Asari mengatakan saat ini progresnya sudah 10% dan diperkirakan selesai di bulan November 2024 dan nantinya akan dipasang pipa baru sepanjang 7,6 kilo yang menyuplai air baku dengan kapasitas 10 liter per detik. Sampai hari ini progresnya sekitar 10,2% jadi diharapkan di akhir November bisa 100% sejauh ini tidak ada masalah Alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Berapa panjang pipanya? Berapa panjang pipanya? Sekitar 7,6. 7.600 meter. Bupati Lingga Muhammad Nisar menjelaskan ini merupakan penantian Pemkap Lingga sejak tahun 2010 lalu di mana suplai air baku hingga saat ini masih menggunakan pipa sejak tahun 1974. Dirinya PDAM Kabupaten Lingga itu dari 2010 atau 2011 di tahun 2024 baru terrealisasi sudah lebih kurang 14 tahun ini kalau bicara PDAMnya tapi kalau bicara pemakaian pipa yang ada hari ini di air gemurro itu dari tahun 1972 atau 1974 sampai di tahun 2024 lebih kurang 50 sampai 52 tahun baru bisa diwujudkan di tahun 2024 hari ini dan ini memang ditunggu. Banyaknya kebocoran di pipa induk yang digunakan sejak tahun 1974 membuat PDAM Tirta Dabu Singkep sering melakukan perbaikan. Kondisi ini membuat banyak air baku yang terbuang sia-sia sebelum sampai ke pusat penampungan. Dari Kabupaten Lingga, Gusti Yunosa dan Ruslan Cukas Ainyus memberitakan.